Setelah melakukan pengejaran selama 6 hari, polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan sadis terhadap wanita pengemudi ojek online di Pangkau Pinang yang mayatnya dimasukkan dalam sebuah karung. Motif pelaku yang ingin menguasai harta benda milik korban, ternyata berniat akan membuang jenazah korban ke hutan namun mayat yang terbungkus karung terjatuh dan dibiarkan begitu saja di tempat korban ditemukan. Selamat suri, Palembang. Tim Naga Pores Pangkau Pinang akhirnya berhasil membekuk pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dimasukkan ke dalam karung setelah melakukan pengejaran selama 6 hari. Pelaku bernama Abdullah Yahya, 31 tahun, ditangkap di rumah keluarganya di Dusun Talangbatin, Kecamatan Padamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku terbangsa ditembak pada bagian kakinya karena melawan petugas saat dimintai menunjukkan barang bukti kejahatannya. Pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban, lantaran korban berteriak minta tolong saat pelaku mengambil handphone miliknya saat keduanya berada di penginapan. Pelaku yang panik langsung membekap mulut korban dengan bantal dan menekan kuat pada korban dengan lutut hingga korban tidak bisa bernafas dan meninggal dunia. Jasad korban lalu dimasukkan dalam karung dan rencana membuangnya ke hutan. Namun karena berat, jenazah korban terjatuh dari sepeda motor dan ditinggalkan begitu saja di area penginapan. Aksi kerja itu dilakukan korban pada 10 November, sehari setelah kenal korban melalui aplikasi micat. Saat itu pelaku mengaku sebagai karyawan bank yang punya banyak duit dan siap menikahi korban. Pada tanggal 11 November, pelaku melarikan diri ke Kabupaten Oki bersama motor dan poncel milik korban. Abdullah Yahya juga sempat menjual HP dan motor korban, uangnya lalu dibelikan narkoba jenis sabu. Terima kasih. Dan hasil pemeriksaan ini ternyata sinkron dengan hasil pemeriksaan di rumah sakit dari hasil otopsinya. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 338 subsidiar pasal 365 ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pihak keluarga yang datang ke Mapores Pangkal Pinang mengaku tak rela jika pelaku hanya dihukum 15 tahun, mereka meminta pelaku dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Kau nak bilang sampai dia apa ya? Kau nak bilang ke dia, ku malaikat menjabut nyawa dia. Dialah jadi Tuhan yang menjabut nyawa adekku. Kau malaikatnya menjabut nyawa dia. Dia bukan Tuhan yang menjabut nyawa adekku. Sebelumnya Ayu Clara 29 tahun, seorang janda muda pengemudi Ojek Online ditemukan warga di Jalan Sumudang Keluran Kacang Pedang Pangkal Pinang di belakang kamar nomor 11 penginapan Oyo Dewi Residen 2. Dalam kondisi terbungkus karung pada Sabtu 14 November lalu. Korban ditemukan 3 hari setelah pelaku menghabisi nyawanya. Dari Pangkal Pinang, Bangga Blitung, Haryento Anews melaporkan.